. Megawati Hangestri Pertiwi dipercaya tidak akan banyak bermain saat Red Sparks melawan I Peppers pada lanjutan Liga Voli Korea di Chungmu Gimnasium, Daejeon, Rabu 13 Maret. Hal itu dikarenakan Red Sparks sudah mengamankan posisi ketiga kelas men Liga Voli Korea musim ini dan lolos ke babak playoff. Dengan 61 poin, Red Sparks sudah tidak mungkin dikejar GS Chartres di posisi keempat, ataupun mengejar Pink Speeders yang punya 73 poin di puncak. Media Korea Selatan, Tespike, meyakini pelatih Red Sparks Ko Hyejin akan menggunakan strategi berbeda untuk dua laga terakhir di babak reguler melawan I Peppers, 13 Maret, dan IBK Altos, 17 Maret. Tim Tuan Rumah Jun Kuan Jang, Red Sparks, kemungkinan akan menjalani dua pertandingan reguler tersisa dari perspektif yang sedikit berbeda. Mereka sudah dipastikan melaju ke babak playoff, dan mereka tidak dalam posisi mengincar peringkat kedua, tulis Tespike. Bukan hanya Megawati yang diprediksi akan dicadangkan Ko Hyejin. Giofana Milana dan setter Yeom Hyesion juga kemungkinan besar akan dicadangkan saat Red Sparks melawan I Peppers. Di pertandingan ini kemungkinan besar pemain seperti Megawati, Gia, begitu juga pemain kunci seperti Yeom Hyesion, Jung Ho Yang, dan Park Eunjin tidak akan mendapatkan banyak menit bermain, tulis. Media tersebut Lebih lanjut pengganti Megawati saat Red Sparks vs I Peppers diakini sebagai Liesol. Liesol bisa menggantikan posisi Mega, dan Gwaxion Okei atau Liesion Wu bisa menggantikan posisi Gia. An Ye Rim atau Kim Chena bisa menggantikan posisi Setter. Hal yang menjadi sorotan adalah apakah pemain-pemain ini bisa menampilkan kemampuan terbaik mereka di kesempatan berharga ini, tulis Tespike. Pertandingan Red Sparks vs I Peppers akan dimulai pukul 17 WIB pada Rabu, 13 Maret 2024. Datang dari kabar lain, segala cara dilakukan oleh Federasi Bola Poli Korea Selatan, Kovo, agar Megawati Hangistri bertahan di Red Sparks musim depan. Bukan hanya menawarkan kenaikan gaji saja, tetapi Kovo juga bakal memberikan hal besar lainnya apabila Megawati Hangistri mau bertahan di Liga Korea. Megawati Hangistri mencuri perhatian pada musim pertamanya di Liga Korea ketika sukses membawa Red Sparks tampil impresif di Velik 2023-2024. Megawati Hangistri sukses mengantarkan Red Sparks lolos ke playoff musim seni untuk pertama kalinya setelah absen selama 7 tahun. Kehadiran Megawati Hangistri membuat popularitas dari Liga Korea meningkat sehingga banyak pihak yang menyayangkan jika Mega hengkang musim depan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kovo, di mana Federasi Voli Korea itu dikabarkan telah menjanjikan kenaikan gaji jika Megatron bertahan musim depan. Kabarnya, Kovo telah menawarkan kenaikan gaji untuk Megawati Hangistri senilai 150 ribu dolar Amerika atau 2,3 miliar rupiah per musim apabila Mega tetap berseragam Red Sparks. Tidak hanya itu, Kovo tampaknya telah memberikan sinyal untuk mengubah regulasi di Liga Korea agar Megawati Hangistri tetap bisa tampil bagi Red Sparks musim depan. Di musim lalu, Kovo memberikan batasan kepada masing-masing kontestan Liga Korea hanya bisa menggunakan satu pemain asing saja. Namun sejak kedatangan Megawati Hangistri di Liga Korea, Kovo mengubah regulasi yang mengizinkan setiap klub menambah satu pemain asing lagi. Hal inilah yang membuat Red Sparks pada musim ini bisa menggunakan dua pemain asing yaitu Megawati Hangistri dan Giovanna Milana. Bahkan untuk kompetisi musim depan, Kovo rencananya akan menambah kontestan yang bisa mendaftar di Asian Draft Kuartar setelah sebelumnya hanya 10 negara saja yang bisa berpartisipasi. Selain membuat persaingan menjadi lebih kompetitif, aturan baru ini diharapkan bisa meningkatkan popularitas Liga Korea, termasuk di Indonesia. Pemain senior Yeom Hye Seon mengungkap situasi awal musim di Red Sparks ketika performa Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan masih labil. Dai Jeon Jungkuan Jang Red Sparks dipastikan menjadi salah satu peserta playoff perbutan gelar Liga Voli Korea selatan musim ini selain Hill State dan Pink Speeders. Pada putaran pertama Red Sparks sempat mengantongi empat kemenangan dan dua kali kalah. Setelah itu performa anak Asuh Ko Hye Jin merosot. Pada putaran kedua hanya bisa meraih satu kemenangan. Secara bertahap, Red Sparks menanjak selangkah demi selangkah. Kembalinya Kapten Liso yang turut mendongkrak performa tim. Selain faktor teknis, ada pula faktor non-teknis yang terjadi di masa awal musim seperti yang diungkapkan Ye Seon. Pada awal musim ini, saat penampilan tidak bagus, para pemain tidak saling berkata satu sama lain. Tetapi sekarang semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan dan penampilan merek di pertandingan juga berubah. Saya juga merasakannya. Dan itu membuahkan hasil yang bagus, bukan, ucap Ye Seon dilansir dari MK Sports. Setter yang sudah bergabung di Red Sparks sejak 2019 itu siap menjalani pertandingan sisa di fase reguler sebelum babak playoff dan optimistis bisa meraih hasil baik usai pembuktian mengalahkan Pink. Speeders dan Hillstater pada putaran ke-6 Kami sedang dalam rentetan kemenangan, kami bermain dengan pola pikir memenangi semua pertandingan dan melanjutkan rentetan itu. Saya konsentrasi saat latihan dan saya melihat hasilnya. Saya ingin masuk ke babak playoff dengan meraih kemenangan dalam laga tersisa, ujarnya. Saya rasa kemenangan, atas Pink Speeders dan Hillstater di putaran ke-6, itu membantu. Para pemain mendapat kepercayaan diri. Saya tidak berpikir akan kalah. Itu adalah pertandingan yang ketat, tetapi jika kami bisa bermain baik, maka kemenangan berpihak pada kami, tukasnya. Semangat ditunjukkan pelatih Red Sparks Ko Hye Jin yang berusaha menatap babak playoff Liga Voli Korea dengan optimistis kendati dihantui masalah cederali Soe Yang. Red Sparks memastikan tiket langsung ke playoff pada Kamis, 7 Maret 2024, setelah menang atas GS Chaltas. Dalam laga tersebut, Kapten Soe Yang tak bisa melanjutkan pertandingan usai melakukan blok pada set ketiga. Belakangan diketahui Soe yang mengalami masalah pada ligamen engkel dan terancam tidak bisa main pada babak playoff yang akan berlangsung pada 22 Maret. Pihak klub belum mengeluarkan pernyataan resmi selain bakal menimbang situasi dan mengambil keputusan secara hati-hati soal memainkan Soe Yang pada saat playoff. Setelah Soe Yang cedera, Park Hyemin masuk menempati posisi outside hitter dan tetap bisa mengemas kemenangan. Berkat performa pada set ketiga itu, He Jin memiliki keyakinan Red Sparks bisa berbicara banyak di babak playoff andai kata tampil tanpa Soe Yang. Saat Hyemin masuk pertama kali, dia tegang. Tetapi He San bisa memimpin dengan baik dan Mega juga dia mendukung dengan baik. Ho Yang dan Eun Jin juga bagus dalam melakukan blok, tutur He Jin dikutip dari Sparks Soul. Mereka melakukan tugas masing-masing tanpa banyak bicara. Ini akan seperti pada masa lalu, tetapi saya rasa faktanya itu berakhir tanpa masalah dan akan menolong, katanya menambahkan. Hyemin merupakan salah satu pemain yang bisa mengisi posisi outside hitter yang ditinggalkan So Yang. Sebelum So Yang bermain secara reguler pada putaran keempat musim ini, Hyemin beberapa kali tampil bersama Megawati dan Kia. Selain Hyemin, Red Sparks masih memiliki Liseon Wu yang bisa berperan mengisi posisi yang ditinggalkan So Yang.